Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Kloy. Mari kita berbicara kembali tentang, pengeboman Masjid Nurul Iman 1976. Bom Masjid Nurul Iman adalah peristiwa ledakan bom yang terjadi di dalam Masjid Nurul Iman, kota Padang. Bom meledak pada Kamis, tanggal 11 November tahun 1976, tepatnya pukul 22.20 waktu setempat. Ledakan bom menyebabkan loteng masjid. Masjid di lantai 1 mengalami kerusakan parah dan beberapa jendela kaca-pecah. Menurut keterangan dari pihak keamanan setempat, bom ditempatkan di bawah tangga menuju lantai 2 dan sepertinya diatur untuk meledak ketika pelaksanaan ibadah salat Jumat keesokan harinya. Namun bom meledak lebih dini, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Pelaku, menurut catatan Tempo, pelaku peledakan bom bernama Timsar Zubil. Namun, pemberitaan ini telah diklarifikasi Tempo pada 2015. Timsar mengakui sebagai anggota... Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Komando jihad di kota Medan, tetapi tidak terlibat dalam teror bom di Masjid Nurul Iman. Sementara itu, menurut versi aparat militer, pelaku peledakan bom adalah pengikut Timsar. Meski demikian, Timsar tetap diadili dan difonis hukuman mati pada tahun 1979, tetapi hukuman tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, dan ia dibebaskan pada tahun 1999. Pada tahun 1982 ketika masih secara resmi dalam tahanan, ia mengunjungi dua gereja di Medan, dan Masjid Nurul Iman di Padang, serta menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloi, tumbuh bersama.